. Reaksi Desta saat ditanya soal perceraiannya dengan Natasha Rizky, percuma nanya ke gue, enggak akan dijawab. Dedy Mahendra Desta agar menyampaikan komentar terkait rumah tangganya dengan Natasha Rizky. Diketahui, Desta mengajukan permohonan talak cerai atas istrinya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Desta dengan tegas mengaku tidak akan membahas permasalahannya dengan Natasha Rizky. Bahkan, ia menyebut percuma sekalipun terus dicecar mengenai rumah tangganya. Percuma nanya-nanya ke gue, enggak akan dijawab apa-apa juga. Kok ujar Desta singkat kepada wartawan saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 18 Mei 2023. Sampai saat ini, Desta belum mau berbicara mengenai perceraiannya. Ia pun memohon pamit untuk masuk ke pintu keberangkatan. Udah, gue mau masuk dulu ya. Thanks, ujar Desta. Diberitakan sebelumnya, Desta mengajukan permohonan talak melalui kuasa hukumnya secara ecaut pada 11 Mei 2023. Meski begitu, Desta tidak mempermasalahkan hak asuh anak dan harta gana gini. Tidak ada, cuma udah enggak sejalan lagi visi misi sehingga ada ini, proses perceraian. Mereka juga sudah sepakat sebenarnya, kata Hendra Siregar, kuasa hukum Desta. Sementara ini, lanjut Hendra, kliennya dan Natasha sudah tidak lagi tinggal sehat. Namun ia enggan mengungkap sejak kapan keduanya berpisah, karena sudah masuk pokok materi persidangan. Sementara sudah tidak, serumah, sudah pisah rumah. Sejak kapan, itu sudah masuk materi sih? Kita belum bisa jawab, aku Hendra. Dia juga menegaskan, tidak ada orang ketiga maupun masalah ekonomi di antara keduanya. Hendra sendiri belum bisa memastikan apakah Desta akan hadir di sidang cerai perdanaannya dengan Natasha Rizky. Rencananya, sidang cerai perdana Pasutri tersebut digelar pada 29 Mei 2023. Kita belum tahu, tapi yang bersangkutan sudah kita sampaikan sidang perdanaannya tanggal 29 Mei, pungkas Hendra Siregar. Reaksi Desta saat ditanya soal perceraiannya dengan Natasha Rizky, percuma nanya ke gue, enggak akan dijawab.